ya kembali lagi dengan saya david setiawan kali ini kita mereview apalagi ya ini ada printer dari hp dexjet 2135 disini saya mau membahas tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan serta mereview dari printer hp dexjet ini pertama kelebihannya dia murah harga dibawah satu juta kemudian udah lengkap ada scan print warna setelah itu untuk kekurangannya disini dia memakai catread catreadnya nggak bisa diisi ulang sebenarnya bisa tinggal dicopot terus disuntikkan saya nyalakan dulu karena udah pemakaian dari setengah tahun saya udah berkali-kali cetak foto cetak kertas jadinya seperti ini ini catreadnya udah saya suntik modelnya seperti ini udah beberapa kali suntikan ya lumayan nggak rusak masih bagus terus ada juga ini ini sudah dibuka juga kalau untuk hitam awet tapi untuk warnanya macet-macet coba kita print satu kita fotokopi ya dari fotokopi coba kita fotokopi ini buku ini sampulnya fotokopi warna seberapa kecepatannya selamat menikmati Ini buku dari Boy Chandra Coba sampelnya kita fotokopikan Ini Dari Warna hitamnya Sudah ada Kemudian untuk detail warnanya Disini seperti ke hijau Kekuningan Hasil fotokopinya yang ini kan aslinya Seperti itu Kemudian untuk Detailnya itu Sudah lumayan cakep Ya lumayan cakep Itu untuk warnanya Sama hitamnya Dan kecepatan speednya Seperti tadi Lumayan lambat Trouble yang biasanya saya sering itu Warnanya tidak keluar Warna-warna Mesti Harus diisi ulang Sepintanya Tintanya saya pakai disini Berupa dari Tinta Printer F1 Ini ada suntikannya juga Tinggal disuntik Paling 1 mili 1 mili Seperti itu Nanti juga penuh sendiri Ya untuk 600 ribu Menurut saya Lumayan Sudah dari bulan Mei kemarin Jadi untuk Nge-print dokumen Sudah bisa Tapi sayangnya disini Dia tidak bisa full Nah kalau kita nge-print Tidak bisa full Gambar Bisanya itu Sampai mentok disini Ada berapa cm Dari bawah Segitu Karena ini Tidak bisa Apa ya Printernya Tidak terbaru mungkin Tidak mendukung Fitur Full Seperti punya saya Epson dahulu Yang L360 Bisa full Ini tidak bisa Jadi Kalau Nge-print Skripsi Bisa ya Tapi kalau untuk full Agak sulit Tapi bisa Tiagali Untuk skripsi Ya saya sarankan Mending yang di atas 1 juta Ini biasanya ya Untuk rumah-rumahan aja Jarang nge-print Jarang Ngapa-ngapain Ya cuman Sekedar foto copy Atau Sekedar Apa nge-print Saya ini saya pakai Untuk nge-print Buat lamaran kerja Cari kerja Sudah cocok Hasil fotonya juga bagus Bisa untuk Closy juga bisa Ini Gambarnya Untuk Scannernya Untuk dalamannya Coba Bisa dimodif Tapi Berhubung Ini Tidak bisa Apa namanya Cedot Takutnya Ambear Ambear Jadi saya Cuntik aja Jarang pakai sih Pakaiannya Paling satu minggu Beberapa kali Tak pernah Kering juga Kalau kering ya Nanti disuntik lagi Cedot lagi Ada alatnya Cedot Jadi aman Ini sudah ada lengkap Semua Ini suntikan Suntiknya Oh iya Untuk Kalau beli Baru Cedritnya Itu Harganya 125 ribuan Kalau aku kemarin Beli di Shopee Flash sale Dapat harga 89 ribu Entah Itu Kapan Sebentar Saya Perlihatkan Ya Ini Cedritnya Yang Aku dulu Beli 89 ribu Dari Jakarta Ini saya Beli bulan Juni Tahun 2020 Ini juga Ada Expired Sampai Mei 2021 Tadi Ini nanti Buat jaga Jaga Nanti Mei Saya Pakai Ini Buat Ngantiin Cedritnya Itu Soalnya Cedritnya Itu Kan Cering Bocor Juga Tapi Untuk Hitam Awet Untuk Yang Warna Yang Boros Untuk Warga 89 ribu Menurut saya Worth it Dan Untuk Secara Keseluruhan Yang Yang Balik Lagi Kalau Ada Pengen Ada Wifi Bisa Nambah 200 ribu Untuk Tipe Atasnya Kalau Untuk 600 ribuan Ya Seperti Ini Scan Alcopy Nah Itu Tombolnya Sangat Minimalis Ini Mendukung Saya Di rumah Oke Terima kasih Review Dari saya Jangan lupa Subscribe Terima Terima kasih.